Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Mau nikahi Adit Jayusman, Ayu Ting Ting tiru langkah syahrini. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Dikabarkan mau dinikahi Adit Jayusman, pedang dut Ayu Ting Ting sepertinya mengikuti langkah yang dilakukan penyanyi syahrini. Setelah go public soal hubungannya dengan Adit Jayusman, Putri Umi Kalsum dan Abdul Rozak mengambil tindakan pada akun Instagramnya. Rupanya, Ayu Ting Ting mengambil tindakan seperti syahrini terhadap akun Instagramnya. Seperti apa, di awal-awal muncul isu kalau Ayu Ting Ting berkencan dengan seorang pria, pedang dut itu tak terlalu terang-terangan soal siapa Adit Jayusman. Ayu ketika ditanyai awak media hanya menjawab secara singkat dan minta didoakan demi kelancaran hubungannya. Belum sempat keduanya muncul menghadapi media, muncul kabar kalau Ayu dan Adit putus lewat celekukan yang terlontar dari mulut rekannya di Brownie, Ivan Gunawan. Kabar putusnya Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting itu kembali heboh di jagad maya. Namun seolah menjawab kabar tersebut, pedang dut asal Depok itu mulai berani membagikan fotonya dengan Adit di Instagram, tanggal 6 November silam. Ayu memamerkan foto berdua dengan Adit Jayusman. Dia dengan tegas membubuhkan caption bantahan. Semenjak Ayu membagikan foto bersama Adit Jayusman tersebut, pelantun apalah cinta itu memilih untuk membatasi kolom komentar Instagramnya. Padahal biasanya unggahan ibu anak ini kerap kali dibanjiri komentar warganet, baik itu yang pro hingga kontra, atau akun-akun yang berjualan. Terpantau, terakhir kali unggahan Ayu Ting Ting yang ramai komentar adalah fotonya bersama Adit Jayusman. Dengan dibatasinya komentar pengguna internet, kini terlihat unggahan-unggahan Ayu Ting Ting, sepi, dari respons warganet. Belum diketahui alasan Ayu melakukan hal tersebut untuk akun Instagramnya. Namun, dia belum seperti Syahrini yang menutup total kolom komentar. Bahkan banyak pihak yang menduga jika keputusan Syahrini ini masih berhubungan dengan kandasnya hubungan Luna Maya dengan Reino Barak. Ya, netizen menduga jika Syahrini menutup kolom komentar karena tak tahan akan cibiran bernada negatif di akun Instagramnya. Terkait hal itu, Syahrini pun akhirnya angkat bicara. Dalam tayangan tersebut, tampak Syahrini tengah asyik berbincang-bincang dengan sejumlah penggemarnya. Istri Reino Barak itu memberikan tips menghadapi ujaran kebencian yang mungkin dilayangkan pada dirinya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar.